Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kemarin gue nge-review Toyota Rush sama Nissan Grand Rivina XV yang 2013 Matic Unitnya masih ada, kalau kalian masih berminat, duluan telepon gue WA atau Japri di kolom komentar Nah, pada kesempatan ini gue akan nge-review beberapa unit yang sekiranya bisa menjadi bahan rekomendasi Harganya gue murahin di bawah 100 jutaan loh harganya Dan mudahan mobil ini menjawab kebutuhan apa yang kalian cari Oke soh, gak perlu menunggu lama-lama, kita saksikan Nah, pada sesen kali ini gue ingin mereview beberapa unit yang mungkin nih buat kalian semua suka Tapi yang belum subscribe, bantu gue untuk subscribe Biar gue bersemangat membuat konten-konten yang sekiranya bisa bermanfaat Jadi bahan rekomendasi buat para sahabat-sahabat semua di rumah Gue ucapin terima kasih banyak bagi elu semua yang sudah mampir disini Gue doain semoga Allah yang mahu kuasa memberikan buat gue dan buat kalian semua Agar supaya kita senantiasa diberikan kesehatan, dibanyakin rezekinya, dilancarkan dalam segala urusan Dan dilapangkan dalam kesempitan Amin Gue punya mobil Aila X bertransmisi metik tahun 2015 Warna grey, mobilnya bagus banget Kilometernya masih sangat rendah Kilometernya baru 70.000 Ini atas nama perorangan Dan bertransmisi metik Pajaknya bulan 7 Berplat genap Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Gue akan informasikan kepada kalian Untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara Di Kelapa Gading Gue jamin ini mobil benar-benar terawat Nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Terbukti mobil ini sudah kita verifikasi uji kelayakan Mudah-mudahan bisa merekomendasi Karena harganya gue jual pun nggak terlalu mahal Untuk cat lamp, gue pastikan masih sangat utuh, bagus, bersih Nggak ada yang pecah ataupun rengat Sama juga yang sebelah kiri pun masih utuh, bersih Tidak ada yang rengat dan tidak ada yang pecah Untuk di kap mesin, gue pastikan masih ori Terjamin, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir Belum pernah diganti Untuk front damper, sudah tersedia grill Sudah krum Dengan air deck Seperti mulut orang tersenyum lebar Vogue lamp tersedia, masih bagus Dan tidak ada yang rengat Dipadu dengan frame sudah krum Logo Ayla, LCGC Untuk vendernya, gue pastikan masih bagus Belum pernah di cat juga Masih ngaleng banget Mobil ini, gue rasa sih Bener-bener special edition ya Karena apa? Bukan karena special edition ya Tapi ini mobil bener-bener antik banget Mobilnya bener-bener bagus banget Perawatan, servis resmi Dan cek lagi disini Sepionya sudah suarna dengan bodi Dilengkapi dengan lampu sen Lampu sennya juga masih bagus Asli bawaan, belum pernah ada penggantian Baik kita pindah ke pintu Untuk pintu Masih bagus juga Masih gemereng-gemereng ya suaranya Ini gue pastikan Masih original untuk Pintu sebelah kanannya Set body molding Model krum Handle model tarik sudah krum Doltrim Tutan color Dengan ornamen warna silver Saklar window autos Dan Power door lock Folder door pocket speaker Dan pengaturan Electric mirror Untuk di gapnya Kita cek juga ya Masih bagus banget loh Belum pernah ada Accident Masih bagus Masih garing Dan belum pernah ada Di cat-cat Di pilar A Ataupun pilar B Sealernya pun Gue pastikan Masih utuh Masih nyambung Gak ada yang terputus Sunfacer Atau talang air Tersedia Di keempat pintu Pintu belakang Masih bagus juga Masih original Belum pernah di cat ya Door trim belakang Sebelah kanan Sewarna dengan Yang di depan Warna hitam Dan warna Ornamen silver Handle door Model tarik Krum Kupolder door pocket Speaker Nah Gue lihat lagi juga Disininya masih bagus banget nih Gak ada yang di cat Gak ada yang bekas Accident Masih aman Kategorinya Di gap pilar B nya masih aman juga Belum pernah di cat Lanjut ke ban Untuk ban Masih sangat tebal Sekitar 70% Dengan Profil ban 175 65 Ring 14 Peleknya masih bagus Cakep Gak ada yang Gompal Untuk ban belakang Masih cukup bagus juga Sekitar 75% Dengan profil ban 175 Per 65 Ring 14 Fender belakang Masih bagus Belum pernah di cat Original nih Bodinya Untuk lampu belakang Gue pastikan Gak ada yang pecah Gak ada yang rengat Dan Tidak ada yang Burak Masih tampak asli Hanya sedikit Disini Spoiler Agak sedikit pudar Tapi itu bisa diperbaiki Aman Spoiler tersedia Dengan Heikmon stop lamp Wipper tersedia Dan untuk Di bemper belakang Dilekapi dengan Sensor Mundur 2 titik Untuk gap Pilar A Bagian bagasi Kita cek juga Bagus ya Tidak ada Indikasi bekas Tabrakan Atau Kesundul Untuk Dipitu bagasi pun Kita cek juga Silernya Masih utuh Tidak ada yang pecah Atau Sambungan Di pilarnya pun Untuk belum pernah Dicet Masih tampak Dari baru Baik kita Beralih ke Ban serep Penyimpanan bagasi Untuk ban serepnya Masih sangat tebal ya Sekitar 95% nih Masih baru banget Mungkin pernah Beberapa kali turun Tapi Ini ban serepnya Masih sangat layak Untuk di Cap bawah Bagian dasar Gua pastikan Tidak ada yang karatan Ataupun Kotor Maupun rusak Untuk fender Belakang kiri Masih asli Masih ori Masih bagus Banyak pun Masih cukup tebal Sekitar 75%an Dengan profil ban 1.75 Per-65 Ring 14 Nah untuk pintu belakang Door trimnya Masih asli Semua sealer-sealernya Kita cek juga Masih dalam kategori Sangat normal Tidak ada eksiden Penyimpanan laci terbuka Cup folder Door pocket Dan speaker Handle door Set body molding Masih original Belum ada yang penggantian Oke di pintu Samping pun Kita cek Pintu samping depan Masih cukup bagus Untuk di Silernya pun Masih utuh Tidak ada bekas Sambungan putus Masih dalam Kategori aman Baik kita cek juga Di pilarnya Di pilarnya Masih dalam kategori aman Tidak pernah terguling Ataupun cedera Sebelah sini pun Kita Lupa ngecek Aman semua ya Oke Semuanya masih dalam Tampak rapi Kita ke ruang mesin Baik untuk di ruang mesin Cup mesinnya masih original Bawaan dari pabrik Dilengkapi dengan peredam Untuk silernya pun Tidak ada yang putus Tidak ada bekas Sambungan Ini menandakan Mobilnya benar-benar Terawat dan Tidak pernah banjir Untuk di bullhead Atau apron Masih sangat bagus Lempeng Tidak ada bekas Indikasi tabrakan Semuanya masih Dalam Kategori sempurna Di mesin Tidak ada yang rembes Tidak ada yang bocor Maticnya masih Sangat normal Terjamin Insya Allah Mobilnya benar-benar Recommended Kapasitas mesinnya 998 cc Dengan kapasitas Penumpang 5 kursi Dengan tenaga 87 hp Dehasu Aila Memakai Platform Mesin 3 silinder 998 cc DOHC Bertipe 1 KR DE-EV 5 transmisi Percepatan Percepatan Dengan tenaga Maksimal 45 dk Di putaran 6000 rpm Dan untuk torsinya 85,3 Nm Di kisaran 3600 rpm Dengan dimensi Keseluruhan Panjang Mobil ini 3600 mm Dan lebarnya 1600 mm Serta Tingginya 1520 mm Dengan berat kosong kendaraan 745 kg Untuk ground clearance nya Sekitar 180 mm Dan radius putarnya 4,4 meter Oke kita ke bagian Interior Interior Seatbelt tersedia Dengan Dua baris Kanan kiri Belakang kanan kiri Mobil ini Dilengkapi full set Kunci serep tersedia Dan buku servis Tersedia Buku manual book nya ada Buku garansi nya Tersedia Dan untuk Service record nya Di bank resmi Tersedia Masri aman Kategorinya Service record Oke baik Ini manual book nya Semua tersedia ya Dari baru Tidak ada yang hilang Ini menandakan Mobil nya Benar benar Terproteksi Dengan sangat baik Untuk MID Kita akan cek Untuk MID Lamp nya Menyalah semua Tidak ada yang mati Ini menandakan Kelistrika nya Dan performa Masihnya Masih dalam kategori normal Oke Kita akan start up Kilometer di 70 ribu Untuk setir Saya pastikan Masih sangat kencang AC nya Masih sangat dingin Ini AC kita Hidupkan Tombol AC Dan pengaturan suhu Tombol air intake Penyimpanan AC terbuka Dan Dashboard nya Masih sangat bagus Dan Tidak lupa Saya pastikan Untuk plafon nya Untuk plafon nya Saya pastikan Masih sangat bersih Tidak ada bakal sundut rokok Head unit Masih original Bawaan dari pabrik Masih dalam kategori Normal Dan Tidak ada masalah Penyimpanan laci terbuka Model fix biasa Sunfacer Kanan dan kiri Serta Kaca spion dalam Model fix biasa Dan lampu baca Tersedia Untuk mobil ini Gue jual Gue buka harga Di angka 85 juta Tentunya Mobil ini Bisa merekomendasikan Buat pak sahabat Semua di rumah Apabila Oke Kita selanjutnya Ke Mobil Yang Xenia Untuk Xenia Tipe M Deluxe Bertransmisi manual Tahun 2013 Warna silver Ini Kita Open price Di angka 90 juta Masih bisa nego Tentunya Kita akan cek mobilnya Untuk depender Kita pastikan Masih kaleng Pintu semua Sebelah Kiri Masih bagus Dan Di peleknya pun Option Aslinya mas standar Tapi sudah di option Dengan Pelek standar Xenia Yang tipe LI Dengan profil ban 165 Per 80 Ring 13 Bannya masih sangat tebal Sekitar 87 Persenan 85 Persenan Kurang lebih Bistun Untuk di belakang pun Masih sangat tebal Eluxe Racing Xenia LI Yang 2006 Ke atas Masih sangat bagus Bannya tebal Siler-silernya pun Masih butuh Baik Untuk door trim Kita cek disini ya Nah door trimnya Dipadu dengan Dua warna Hard plastik Bahan fabric Softase Dan Plastik handle Model Berwarna silver Penyimpanan masih terbuka Car folders Dan speaker Saklar Power window Mobilnya masih cakep Dalaman interiornya pun Masih Cukup bagus Dipadu dengan Tutankolor Warna hitam Dan warna Coklat Untuk Pelapon pun Saya pastikan Masih sangat Bersih Untuk lampu Saya pastikan Semuanya masih Dalam kategori normal Indikator Lampunya Semua menyala Untuk di kilometer Disini Tertulis 88 KM Jarak tempuhnya Untuk AC Saya pastikan Dingin Dashboard pun Masih Bagus Tidak ada yang rusak Ketelung Mecah Hanya sedikit Ini bekas Leman Nah untuk Disini Emang Senia Rata-rata Seperti ini Untuk di Bagian Airbagnya Penumpang Bahannya tipis Sun passer Tersedia Di Kanan dan kiri Lampu baca Tersedia Untuk Console walk Memanjang Penyimpanan Naci terbuka Ram tangan Persneling Power outlet Penyimpanan Naci terbuka Asbak Tombol AC Pengaturan Suhu Nah disini Penyimpanan Naci terbuka Head unit Model standar Biasa Oke Untuk Kursi Masih cukup Bagus Setir pun Masih cukup Kencang Untuk Setir Masih cukup Kencang Oke Benar Untuk Kursi Tengah Masih Sangat Bagus Tidak Ada yang Rusak Dan Kursi Belakang Pun Masih Bagus Baik Kita ke Cup Mesin Untuk Di Cup Mesin Sillernya Masih Ada Dibu Head ataupun Apron Ini masih Asli Bawaan dari Pabrik Hanya sedikit Bekas Ada Cidera Tapi Tidak Mempermasalahkan Untuk Mesin pun Kita cek Semuanya Tidak ada Yang Rembes Ataupun Ngelitik Semuanya Masih Cukup Kategori Perawatan Mobilnya Tidak Bekas Banjir Hanya Sedikit Sundul Tapi Masih Dalam Kategori Aman Dan Normal Cidera Kecil Disebutnya Dan Untuk Headlamp Masih Asli Ori Bawaan Dari Pabrik Belum Pernah Diganti Di Samping Sebelah Kanan Masih Asli Original Belum Pernah Diganti Seperti Itu Kalau Cideranya Parah Berarti Ini Harus Diganti Jadi Nggak Usah Khawatir Untuk Sepion Model Biasa Belum Tersedia Lampu Sen Dan Sudah Electric Mirror Tapi Belum Reflectable Mobil Ini Kita Jual 90 Juta Masih Bisa Nego Xenia M Tahun 2013 Atas Nama PT Untuk Plat Nomor Ganjil Alamat SNK Daerah Jakarta Utara Yosudarso Untuk Nilai Pajaknya Sekitar 2 Juta Seratus Ribuan Pertahun Pajaknya Di bulan Januari Panjang Tahun Depan Mobil Ini Kita Jual 90 Juta Saja Murah Meriah Masih Bisa Nego Buat Para Para Pemirsa Yang Membutuhkan Kendaraan Bisa Langsung Menghubiki Saya Dan Selanjutnya Kita Ada Mobil Avan Sagi Bertransmisi Manual Tahun 2011 Atas Nama Perorangan Berplat Ganjil Untuk Kalamat SNK Cipondo Kota Tanggerang Untuk Nilai Pajaknya 2.100.000 An Juga Sama Dengan Pajaknya Bulan Februari Panjang Tahun Depan 2023 Semuanya Masih Tampak Bagus Dan Terjamin Tidak Bekas Nabrak Ataupun Tidak Bekas Banjir Cup Mesin Masih Asli Bawaan Dari Pabrik Headlamp Masih Asli Bawaan Dari Pabrik Utuh Bemper Depan Masih Sangat Utuh Bawaan Dari Pabrik Hanya Sedikit Bekas Sol-solan Masih Sangat Wajar Karena Di Bemper Dan Untuk Foclamp Masih Cukup Bagus Tidak Perlu Perbaikan Oke Baik Selanjutnya Untuk Ban Untuk Ban Masih Cukup Tebal Dengan Profil Ban 185 Per 70 R14 Bannya Masih Sehat Bagus Velgnya Masih Bagus Juga Tidak Ada Yang Gompal Ataupun Pecah Untuk Sepion Masih Asli Bawaan Dari Pabrik Balut Stereless Krum Dan Tersedia Lampu Sain Untuk Bodi Masih Cukup Bagus Cidak Belang Dan Bodi Set Molding Tersedia Sampai Ke Pintu Belakang Mat Gat Atau Karpet Lumpur Tersedia Antena Model Tarik Sun Faser Atau Talang Air Indikator MAD Masih Menyala Semua Menandakan Kelestikan Mobil Ini Masih Sangat Normal Tidak Ada Masalah Dan Untuk Jala Tempuh Kilometer Ini Sekitar 150 Ribuan Untuk Dashboard Masih Asli Bawang Pabrik Hard Plastik Aman Utuh Tidak Ada Masalah Baik Kita Akan Startup Cakar AC Pengaturan Suhu AC Saya Pastikan Dingin Tidak Ada Masalah Head Unit Masih Original Bawaan Dari Fabrik Penyimpanan Lasi Terbuka Penyimpanan Atol Card Dan Asbak Power Atlet Penyimpanan Lasi Terbuka Dan Console Box Model Rat Rem Model Mechanical Fix Biasa Personneling Masih Cukup Bagus Ya Untuk Disetir Pun Masih Sangat Kencang Tidak Ada Yang Direpes Ataupun Pecah Sun Facer Tersedia Di Baris Satu Dan Kedua Dilengkapi Dengan Mirror Oke Untuk Pilarnya Saya Pastikan Aman Utuh Tidak Ada Bekas Eksiden Pilar Pilarnya Pun Masih Asli Bawaan Dari Fabrik Baik Selanjutnya Yang Sebelah Pintu Belakang Untuk Siler Siler Pun Masih Utuh Tidak Ada Indikasi Eksiden Serta Pilarnya Pun Masih Sangat Utuh Tidak Bekas Berakan Seperti Itu Saya Pastikan Mobil Ini Aman Terkendali Lampu Belakang Masih Utuh Aman Tidak Pecah Sama Halnya Dengan Yang Di Lampu Kiri Spoiler Dilengkapi Dengan Heikman Stop Lamp Whipper Tersedia Dengan List Garnish Di Back Door Sistem Tersedia Dengan Bumper Bumper Guard Untuk Pilarnya Pun Kita Cek Pilar Bagian Bagasi Masih Utuh Tidak Ada Bekas Eksiden Serta Di Silernya Pintu Bagasi Masih Sangat Utuh Tidak Pernah Ada Eksiden Insya Allah Mobilnya Merekomendasikan Buat Para Teman Teman Di Rumah Apabila Berminat Bisa Langsung Hubungi Pabrik Untuk Untuk Seluruhan Saya Rasa Mobil Ini Dengan Kategori Grid B Masih Sangat Layak Untuk Dimiliki Mobil Ini Saya Jual Saya Buka Harga Di 100 Juta Masih Bisa Nego Nego Langsung Ke Saya Atau Datang Langsung Kesini Untuk Kap Mesin Kita Pastikan Untuk Bawaan Dari Pabrik Belum Pernah Repair Masih Orisinil Dan Untuk Di Apron Pun Masih Tampak Orisinil Tidak Pernah Ada Perbaikan Pula Dan Di Mesin Pun Masih Sangat Bagus Tidak Ada Yang Rembes Masih Langsam Koplin Masih Sangat Enak Oke Baik Sahabat Sahabat Semua Demikian Yang Tadi Telah Saya Review Semoga Apabila Ada Kesalahan Dari Segi Ucapan Maupun Tampilan Saya Mohon Dimalumi Dan Mohon Dibafkan Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi